bismillahirrahmanirrahim teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan teman-teman berjumpa kembali dengan nining hariani channel masak lagi masak yang sangat simpel hari ini bunda nining mau masak tumis oyong atau gambas dan disini ada satu papan bihun jagung dua butir telur nah disini sangat simpel ada lima biji cabai rawit tiga siung bawang merah dua siung bawang putih ada saus tiram dan kecap manis cabai yang rasanya gurih keluarga pasti suka oke teman-teman ini nanti bihun jagungnya direndam dengan air panas telurnya didadar dan gambasnya dipotong-potong nah teman-teman terima kasih ya yang sudah mendukung nining hariani channel selama ini mudah-mudahan teman-temanku semua Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan rezekinya lancar barokah yang sakit disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan kesulitan dimudahkan yang punya hutang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan bisa mempunyai rezeki yang banyak teman-temanku bisa melunasi hutang-hutangnya insyaallah amin oke teman-teman yuk kita rendam bihunnya kita dadar yaitu telurnya dan kita potong-potong bumbunya yuk ikuti aja keseruannya ini dia bahannya sudah siap suunnya ini bihunnya sudah direndam dengan air hangat ini sudah siap dan sudah dipotong-potong ini telurnya sudah didadar dan disini juga bumbunya sudah dipotong-potong ayo kita masak bawang merah bawang putih sudah ditumis sekarang gambarnya dimasukin bismillah masakan yang terkena mudah resepnya murah pokoknya mantepul ya teman-teman ya oke teman-teman pokoknya kenapa kami enak itu enggak 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 nah ini anak-anak pasti suka yang susah-susah apa ya makan sayur pokoknya bisa dibikin seperti ini insyaallah suka anak-anak oke kita kasih air sedikit aja oke gambar itu cepat ya teman-teman ya gambar itu sangat sangat cepat banget kita masukkan cabai kita mendidih mendidih sekarang kita tambahkan yaitu saus tiram secukupnya ya saus tiram secukupnya kecacat kecacat manis kecacat manis cap bangau secukupnya juga biar warnanya cantik ya seperti ini kita masukkan kita masukkan masukkan sukunya atau bibun oke pokoknya rasanya mantep mantep wah ini untuk sudah nato ya teman-teman karena koyong ini kan cepat terlalu lama kalau misalnya tidak mau dikasih keka atau saus tiram boleh dikasih rohiku dan gula pasir oke setelah ini kita masukkan sudah kereak-kereak saja kita masukkan telurnya kereak-kereak mantep wow yes pokoknya rasanya huh memang ini teman-teman ya ini anak-anak pasti juga rasanya super super duper nya full hmm ya kalau anak ketih biasanya ada yang suka pedih ada yang suka pedih ya sesuaikan sedang saja untuk apa misalnya mau pedih tidak sedikit tapi juga boleh oke ayo kita rasa dulu rasanya sudah enak apa dulu bismillahirrohmanirrohim hmm bisa enak full mantep ya kalau dikasih kayak nyemak nyemak atau sedikit air boleh lihat ini bisa ben ini enak full oke teman-teman masakan sudah matang mudah-mudahan resep-resep ini bermanfaat untuk semuanya insyaallah amin alhamdulillahirrohim alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati